Jadi pertanyaan krusialnya itu yang menurut saya menggelitik Seperti apa sih sebetulnya penanganan terorisme itu dalam sistem hukum tata negara kita ini Terutama yang menggelitik itu berulang kali pembahasan mengenai akar terorisme misalnya Akar terorisme itu yang disampaikan oleh banyak tokoh Itu macem-macem begitu tidak tunggal akar terorismenya itu banyak Kemarin PBNO menyampaikan wahabi atau salabi Tapi PBNO dia menyampaikan ya kita harus mewaspadai ini nanti ujungnya aduk romba BKS menyampaikan salah satu akar persoalannya adalah ketidakadilan Ini kan berarti tidak tunggal dari sisi diagnosa terhadap akar terorisme Itu seberapa kemungkinan bisa merekonstruksi legal oprim Tadi sudah saya tanyakan kepada Bang Ahmad Jani Seperti apa perspektinya Bang Dr. Refriharun S.A.M.H.L.L.M Bisa diberikan pencerahannya Bang Silahkan Bang Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian Kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ya Selamat pagi Ditanyakan soal terorisme kepada ahli hukum tata negara Itu enggak nyambung Karena biasanya kita kan bermain pada wilayah-wilayah yang sifatnya normatif kan Hubungannya kaitannya dengan konstitusi dan lain sebagainya Kalau ini kan harus ditanyakan kepada mantan teroris ya kan Kalau tidak mantan teroris pengamat terorisme Tetapi saya ingin bicara tentang keawaman publik saja Mewakili keawaman publik ya Nah keawaman publik itu pasti mungkin sudah disingkung juga ya Kita bicara dua hal terutama Pertama adalah aktor Kedua penyebab ya kan Nah pertanyaannya adalah Aktor itu apakah aktor itu adalah aktor yang sesungguhnya Atau justru ada gelombang lain yang menunggangi orang-orang yang termakan waham terorisme ini kan Seperti film Road to Heaven ya kan Jalan ke surga Jadi memang ada orang-orang yang dengan tingkat fanatisme tinggi Dan dalam keyakinan apapun agama apapun sesungguhnya kan Dulu kita ingat tuh ada Asahara dari Jepang itu yang Menggunakan gas beracun di kereta bawah tanah Karena dia punya keyakinan mati bersama itu kan Nah itu kan bentuk terorisme yang luar biasa Jadi ada selalu ada orang-orang yang memang punya keyakinan radikal seperti itu Dan itu pasti tidak terkait dengan kelompok agama tertentu saja Jadi hampir semua kelompok agama atau keyakinan memiliki sel-sel yang seperti itu Kan begitu Memiliki sel-sel seperti itu Tetapi yang jadi masalahnya menurut saya Di antara sel-sel itu kan ada yang memang pemimpinnya yang bersifat ideologis Yang berangkali merasa mendapatkan wahyu dari Tuhan Berangkali kan kita kelihatan tuh ada pengikut Pengikut aliran-aliran dimanapun di dunia ini kan Tiba-tiba ada yang mengaku sebagai nabi Mengaku sebagai macam-macam dan lain sebagainya Merkrut anggota sebanyak-banyaknya Tetapi di antara anggota-anggota tersebut Berangkali orang-orang yang tidak tunggal latar belakang permasalahannya Jadi tidak hanya di drive driven by keinginan Untuk katakanlah berjihad atau apapun istilahnya dalam agama lain atau dalam kelompok lain Tetapi juga karena Masalah-masalah ekonomi sosial politik Mulai dari sifatnya yang domestik maupun yang non-domestik Yang domestik jangan-jangan soal masalah rumah tangga saja kira-kira begitu Yang non-domestik adalah ya berangkali dendam dengan penguasa, pemerintah, dan lain sebagainya Maka menurut saya kelompok itu kemudian menjadi ada Itu orang yang mungkin sel yang terbentuk Tapi jangan lupa kalau kita bicara aktor ya Orang lain juga sekali lagi mewakili keawaman Orang lain juga berpikir Apakah betul sel itu saja yang ada Ataukah ada yang namanya denominatornya Ada denatornya Yang pemicunya Yang menungganginya Yang menggunakan gelombang itu Karena bagaimanapun kan Orang mau mati tanpa indoktrinasi ideologi itu rasanya gak mungkin Ya kan Misalnya kalau iming-imingnya hanya iming-iming ekonomi buat apa Toh dia mati Kira-kira begitu kan Karena itu iming-imingnya pasti iming-iming ideologis dan surga dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka ada juga Orang yang menggunakan gelombang ini Untuk kepentingan sosial politik Untuk kepentingan hegemoni dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Atau untuk kepentingan pengalihan isu berangkali Maka kalau kita bicara tentang aktornya Ya aktornya ya menurut saya Bisa sel itu sendiri yang terbentuk Ya ada pemimpin ideologisnya dan merekrut orang Tapi ada juga berangkali Aktor lain Institusi lain yang memanfaatkan sel-sel tersebut Ya secara by design Untuk kepentingan politik Kesosial kepentingan ekonomi mereka Ini yang menurut saya Yang harus Kita waspadai dari sisi aktornya kan begitu Lalu Dari sisi tindakan Tindakannya ya kurang lebih sama seperti aktor Apakah pure dilakukan oleh sel itu sebagai inisiatif sendiri Ya kan Atau justru Ada gelombang lain yang mempengaruhi Ya baik secara langsung maupun secara tidak langsung Yang Kemudian dia Bisa mengambil keuntungan-keuntungan Sosial politik Finansial ekonomi tadi Karena itulah menurut saya Selama dunia ini tidak hitam putih Teror-teror seperti ini akan selalu ada Ya kan Nah Lalu apa yang harus kita lakukan Ya menurut saya yang harus kita lakukan adalah State dan society Ya Dari segi state State harus clear dulu Ya kan Jadi state harus clear dulu Karena kalau kita bicara terorisme itu Orang tidak sadar bahwa Ada yang namanya state terrorizing Ya kan Ada terorisme yang dilakukan oleh Masyarakat Atau kelompok masyarakat Atau sel-sel dalam kelompok masyarakat Kita selalu menyinggung Meng-underlining Apa Terorisme yang dilakukan oleh Sel-sel masyarakat Kelompok masyarakat Dan biasanya paling gampang Melabelisasi ya Kelompok Islam Kalau di Indonesia dan lain sebagainya Walaupun orang mengatakan Itu kan sama aja dengan mengatakan Itu Gaya-gaya Gus Durjaman dulu mungkin ya Itu Maling juga Kalau di Negara Amerika Latin ya Pasti non-muslim Kebanyakan Kira-kira begitu Kan karena soal Mayoritas dan minoritas saja Tetapi Kalau Terorisme yang dilakukan oleh Masyarakat Menurut saya Sepanjang negara Bertindak Dengan Jelas Jelas Tegas Bukan tegas terukur ya Saya agak alergi dengan kata-kata Tegas terukur Ternyata tegas terukur itu artinya mati Artinya tembak mati ya Saya dengar ini dari Kapolda Mitrujaya Dan baru-baru ini dengar dari Kapolri Tetapi Kalau dia tidak punya agenda lain Maka Terorisme oleh society Kelompok society Atau sel-sel dalam society Adalah Harusnya relatif Mudah Diatasi Karena Negara punya Segala resources Untuk mengatasi itu Tentu bersama dengan Bantuan society Bantuan Kita semua Tapi yang paling bahaya kan adalah Kalau Yang terjadi adalah State terrorizing Terorisme yang dilakukan oleh negara Kalau kita bicara tentang State terrorizing Maka yang terjadi adalah Kemana lagi kita minta perlindungan Kalau yang meneror kita negara Ya kan Kalau yang meneror kita negara Kemana lagi kita minta perlindungan Sebagai contoh misalnya Ketika Koopsus Komando operasi khusus Meniup Membunyikan klakson Di depan petamburan Misalnya kan Itu kan Soft State terrorizing Jadi Bentuk teror-teror Oleh negara secara Secara soft Ya kan Nah Kalau Negara pelakunya Kan kita bingung Mau minta kemana lagi Apalagi kalau misalnya pelakunya Penegak hukum Karena itulah Negara Dalam Konteks ini Kalau saya bicara negara Berarti penguasa ya Pemerintah Ya harus membersihkan Anasir-anasir Negara Yang menggunakan Institusi negara Untuk melakukan Terorisme State terrorizing Apalagi misalnya Kalau Ada dugaan Ternyata Sel-sel dalam negara Institusi-institusi Dalam negara Itu melakukan Atau menunggangi Kelompok masyarakat Untuk pengalihan Isu misalnya Untuk melakukan Hal-hal yang Sebenarnya Tujuannya adalah Untuk Memberikan Keuntungan Bagi mereka Apalagi Beberapa Institusi negara Saya tidak mau Menyebutkan namanya Kan bisa Di doktrin juga Sama Kalau kelompok Sel masyarakat Doktrinnya itu Demi Misalnya Membela Agama Atau kelompoknya Maka State terrorizing Itu bisa Demi Membela NKRI Kan begitu kan Kalau sudah Orang Dicap Atau Dilabelin Bahwa dia adalah Membahayakan NKRI Maka Seolah-olah Sah dia Dihilangkan Nyawanya Cukup dengan Mengatakan Dia terduga Teroris Ya kan Walaupun Dia seperti Nari poco-poco Di dalam Open area Area terbuka Maka cukup Bisa ditembak Mati Dihilangkan Nyawanya Jadi Semudah itu Rasanya Tetapi Ketika kita Menyampaikan Kritik di Society Kita dimaki-maki Orang juga Bahkan Didoakan Mudah-mudahan Keluarga Refli Terkena Terorisme Dan lain-lain Coba Bayangkan Jahat Sekali Kan Padahal Yang ingin Kita lakukan Adalah Bagaimana Hukum Ditegakkan Secara Benar Karena Di dalam Republik Ini Tidak Tidak Boleh Ada Orang Yang Dihukum Mati Tanpa Due Process Of Law Hukuman Mati Itu Sendiri Kontroversial Walaupun Kita Masih Mengakuinya Berdasarkan Putusan MK Tetapi Hukuman Mati Itu Sendiri Kontroversial Apalagi Dilakukan Diluar Hukum Unlawful Killing Dan Tidak Ada Yang Real Threat Ancaman Yang Nyata Ya kan Jadi Kalau Kita Lihat Insiden Di Mabes Poli Kemarin Kalau Kita Lihat Dari Video Amatir Itu Terlihat Yang Menembak Itu Kalau Nggak Dari Samping Dari Belakang Ya kan Artinya Tidak Berhadapan Apalagi Katanya Airsoft Gun Tetapi Di Sisi Lain Saya Juga Termasuk Orang Yang Mengutuk Siapapun Pelakunya Pelaku Pengeboman Di Gereja Katedral Di Makassar Karena Intinya Adalah Kita Harus Balik Kepada Pesan Konstitusi Yaitu Melindungi Segala Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Ya kan Tidak Boleh Ada Warga Masyarakat Yang Dibiarkan Untuk Saling Membunuh Atau Dibunuh Oleh Aparatur Negara Jadi Mereka Yang Melakukan Pengeboman Dengan Dasar Dengan Alasan Apapun Tidak Ada Justifikasinya Menurut Saya Paling Tidak Dari Sisi Hukum Nasional Karena Saya Tidak Berani Ngomong Soal Hukum Agama Tapi Dari Hukum Nasional Tidak Ada Justifikasinya Tetapi Tidak 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 Ancaman Yang Nyata Itu Pun Bukan Menghukum Tetapi Dalam Rangka Membelah Diri Atau Dalam Rangka Melakukan Operasi Yang Tidak Memungkinkan Menangkapnya Hidup Hidup Kira-kira begitu karena mengadakan perlawanan bersenjata. Tapi kan ini kita tidak melihat, termasuk juga misalnya 16 kar FPI dan 4 diantaranya mati dalam penguasaan petugas. Itu menurut saya termasuk bentuk state terrorizing juga. Jadi kita hanya bicara terorisme di masyarakat, di sel masyarakat tetapi lupa bicara terorisme yang justru dilakukan oleh negara. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa mungkin enggak dilakukan audit tapi saya selalu mengandaikan bahwa presiden kita itu baik. Presiden itu dipilih oleh rakyat karena itu dia ingin mewujudkan keinginan-keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat kan sudah dituliskan di dalam konstitusi ingin dilindungi, ingin dicerdaskan, ingin disejahterakan. Nah saya membayangkan bahwa perilaku terorisme ini adalah perilaku yang mengancam kehidupan rakyat. Tidak melindungi rakyat. Bisa enggak misalnya pemerintahan tertinggi presiden melakukan audit terhadap unit-unit pemerintahan membersihkan membersihkan anasir-anasir yang berangkali diduga dalam tanda kutip sering sekali menunggangi isu-isu atau misalnya mengalihkan isu untuk hal-hal yang berangkali keuntungan ekonomi politik dan sosial. Jadi kita tidak menafikan bahwa ada salah dalam masyarakat yang punya ideologi teror entah dengan motif apapun dengan saya katakan tadi ada pemimpin ideologisnya ada orang-orang yang direkrut yang berangkali orang stress kira-kira begitu tapi tidak bisa juga dimungkiri mungkin ada sel-sel dalam negara atau katakanlah sel-sel dalam institusi negara yang memanfaatkan itu kelompok itu jaringan itu juga untuk keuntungan sosial dan politik mereka nah bisa enggak presiden melakukan audit terlebih dulu terhadap sel-sel negara terlebih dulu sebelum kemudian kita sama-sama melakukan perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh sel-sel atau kelompok-kelompok di luar negara saya kira itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Refli sebelum saya alihkan ke yang lain ada pertanyaan Bang ke Anda pertama sama-sama ekstraordinari kramnya antara korupsi dan terorisme katakanlah begitu seperti apa Anda melihat yang kedua yang penting tadi Anda menyebut bahwa ada nomor kelatur baru yang benar itu terorisme atau terorisme kalau 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 civil terorisme itu kan sudah ada treatmentnya legal opriknya kan sudah sama-sama kita pahami sejauh ini kalau untuk konteks katakanlah terorisme state atau terorisme itu seperti apa legal oprik iya artinya kan teror itu sendiri kan sebenarnya apa ancaman ya kan teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau sebuah kelompok atau sebuah institusi kepada kelompok yang lain kira-kira begitu kan ancaman dari A ke B ya kan baik itu ancaman yang sudah menyentuh maupun ancaman yang belum menyentuh kan kira-kira begitu jadi orang kalau di teror itu tidak mesti dia dibunuh ya kan tapi teror itu bisa saja dengan menakuti kan begitu contoh misalnya itu Bang Yanni kan baru saja mendapatkan teror kan cuma kita tidak tahu apakah terornya itu dari mana gitu kalau telor kita tahu dari mana kalau teror kan tidak tahu dari mana itu kan bentuk teror masalahnya adalah apakah itu teror yang berasal dari masyarakat atau teror yang berasal dari unsur-unsur negara sekali lagi unsur-unsur negara jadi kita kan tidak bisa menafikan Anda sangat hati-hati Bang bukan menyebut negara tapi unsur-unsur negara oh iya tidak mungkin karena kalau kita bicara teror dari negara ya kan maka Presiden Jokowi bisa di impeach ya kan Presiden Jokowi berarti kan teror tersebut dilakukan oleh struktur resmi negara semua ya kan sebagai satu kesatuan kalau kita menyebut penguasa misalnya teror oleh penguasa tapi ini kan teror oleh unsur-unsur negara nah unsur-unsur negara itu entah dia di institusi tertentu ataukah institusi itu sendiri yang melakukan dan lain sebagainya tapi selalu ada orang dalam institusi kan tidak mungkin ada sebuah kebijakan terrorizing ya state terrorizing itu soal bahasa Inggris saja kalau bahasa Inggris kan terorisme negara kalau bahasa Inggris kan harus kita balik kalau terrorizing state itu adalah meneror negara ini state terrorizing sebenarnya terrorizing done by the state kira-kira begitu kan jadi karena itu tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah negara secara resmi atau institusi secara resmi karena perilaku-perilaku ini kan perilaku yang ilegal yang unlawful gak mungkin ada institusi atau penguasa secara resmi ya kan dan dibiayai APBN misalnya melakukan teror-teror terhadap masyarakat kan gak mungkin maka perilaku terrorizing ini pasti perilaku yang UGM UGM itu adalah underground movement bukan UI atau apa jadi karena dia underground movement gerakan bawah tanah ya maka ya susah dideteksinya masalahnya adalah apakah dia di apa direstui oleh kekuasaan puncak atau tidak kita gak tahu sama seperti susahnya kita menebak pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP kira-kira begitu kan orang sampai sekarang bertanya apakah Presiden Jokowi sudah tahu kalau tahu apakah dia merestui atau tidak ketika Muldoko ditolak oleh kemenkumham orang sudah mengatakan nah kan pendukung Jokowi mengatakan gak terbukti kan selama ini yang mengatakan enggak kalau saya bilang enggak belum selesai belum selesai permainan bisa diperpanjang bisa diperpendek tergantung kalau ada sinyal istana sinyal kekuasaan permainan bisa diperpanjang tapi kalau tidak ada sinyal kekuasaan sinyal istana atau sinyal pendukung istana juga begitu maka permainan tidak akan diperpanjang jadi sekarang ini saya kira pendukung KLB sedang menunggu sinyal istana kalau sinyalnya enggak ada berhenti tapi kalau sinyalnya kuat akan terus kira-kira begitu